Lihat deh, aksinya henna di bawah laut dengan ekor putri duyungnya. Cantik ya pemirsa? Henna memang sangat mencintai laut, layaknya putri duyung sungguhan. Nah sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah, nah gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Bahkan pernah berenang dengan ikan paus, lumba-lumba, ikan pari, bahkan ikan hiu. Wih, ngeri ya. Tuh, pemirsa lihat deh, aksinya henna di bawah laut dengan ekor putri duyungnya. Cantik ya pemirsa? Henna memang sangat mencintai laut, layaknya putri duyung sungguhan. Ia juga aktif dalam gerakan anti perburuan ikan paus yang sekarang hampir punah pemirsa. Dari aksi anehnya ini, akhirnya membuat henna menempati posisi ketiga di ragam cerita. Di posisi kedua, Jazz Binky Princess. Di posisi runner-up, manusia yang memilih menjalani kehidupan yang lebih aneh lagi ditempati oleh seorang wanita asal Florida, yaitu Jazz. Atau dia menama dirinya Binky Princess. Meskipun Jazz sudah dewasa nih ya pemirsa, tapi dia sering bertingkah dan berpakaian seperti anak bayi. Ini benar-benar ada loh pemirsa. Sehari-harinya Jazz mengenakan popok, empeng, dan tidur di ranjang bayi raksasa. Tapi ternyata nih ya pemirsa, kekasihnya David justru tidak keberatan loh dengan kondisi Jazz. Dan bahkan bertindak seperti seorang ayah untuk Jazz sendiri. Waduh, pengertian sekali ya kekasihnya si Jazz. Mereka menganggap semua itu sebagai gaya hidup. Apalagi Jazz melakukannya karena memiliki trauma di masa kecil saat ia sempat mengalami pelecehan seksual. Saat dewasa, Jazz justru ingin mengulang masa kecilnya yang terenggut karena trauma itu. Hmm, kasian juga ya Jazz. Oke pemirsa, gak terasa nih kita udah masuk ke posisi puncak. Dan manusia yang memilih menjalani kehidupan yang aneh ditempati oleh... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ada lagi kalo emang dia sampe niat banget tuh dia ngeluarin duit sebesar itu buat jadi kayak anjing. Padahal sebenernya manusia itu lebih baik daripada anjing, jauh lebih baik. Ya kalo dia happy sih gak jadi masalah gue rasa. Kalo ternyata gue punya anjing, anjing itu manusia yang gak gue pelihara lah. Kalo ternyata gue punya anjing itu kan jadi masalah gue. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Baru dengarkan kalian, pekerjaan aneh menjadi tester tempat tidur? Sayangnya ini bukan pekerjaan tetap, tetapi hanya separuh waktu saja pemirsa. Jarang perusahaannya mau mempekerjakan seorang tester tempat tidur secara tetap. Tapi jika mendapatkan pekerjaan yang satu ini, kalian nih bisa mencoba kasur mewah dengan kualitas terbaik sebelum produk ini diluncurkan. Bisa dibilang nih, kalian orang pertama yang tidur di kasur tersebut deh. Sepertinya sangat menyenangkan ya. Apalagi bayarannya juga memuaskan banget tuh pemirsa. 1.500 dolar setiap kasur atau sekitar 20 juta rupiah. Tester tempat tidur ini akan memberikan penilaian dari kenyamanan dan juga desain yang dikeluarkan oleh perusahaan. Siapa nih di antara kalian yang berminat untuk menjadi tester tempat tidur? Tapi inget ya, penilaian kalian itu harus bisa dipertanggung jawabkan loh. Perjuangkan! Itu enak sih, nyaman sih. Nyoba-nyoba mana tempat tidur yang paling nyaman? Kalau ini sih aneh menurut aku, tapi masuk akal daripada yang tadi ya, sebelumnya masuk akal cuma nyobain doang gitu. Terus gajinya segitu sih enak juga, kayaknya nggak apa-apa deh kalau menurut aku. Gue rasa emang harus dibayar mahal sih. Kenapa? Ya karena sekarang coba kalau tiba-tiba lo hidup 24 jam, disuruh tidur 23 jam, lo dapet job disini, 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 tidur sehari, harus tidur terus. Lo 3 jam, mati cepat lo. Di posisi keempat, tester seluncur air. Lanjut di posisi keempat di Pemirsa, ada pekerjaan sebagai tester seluncur air. Pekerjaan paling menyenangkan bagi kalian yang suka sekali dengan wahana permainan. Tugas orang yang berprofesi sebagai tester seluncur air adalah mengunjungi taman wisata air terbaik dan memberikan rating untuk wahana mereka. Jadi, sambil bekerja nih, kalian juga harus mengunjungi beberapa negara. Wah, seru banget ya Pemirsa. Bisa sambil jalan-jalan tuh. Tester seluncur air ini akan memberikan pendapat mereka tentang percikan air dan sensasi ketegangan yang dirasakan saat itu. Kalau dipikir-pikir nih Pemirsa, banyak lo seluncur air yang sangat panjang dan menguji adrenalin, berani coba. Tapi sayang banget, pekerjaan ini sudah sangat jarang dan hanya ada di beberapa negara saja Pemirsa. Di posisi ketiga, tester makanan hewan. Wah, kalau yang satu ini sepertinya pekerjaan yang paling enak dibandingkan dua pekerjaan tadi Pemirsa. Sesuai namanya ya, mereka yang menerima pekerjaan ini akan mencicipi makanan yang diproduksi untuk anjing ataupun kucing atau hewan lainnya. Pada bungkus makanan ini sih memang ditulis jika bisa dikonsumsi oleh manusia. Tapi untuk rasanya, tentu saja sih tidak selezat makanan manusia. Karena pastinya makanan tersebut dibuat untuk menggugah selera hewan. TAP! TAP!